Informasi lainnya Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit meninjau langsung kesiapan pelabuhan Merak Banten dalam memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru. Dalam visual yang memperlihatkan pantauan udara kondisi pelabuhan Merak Banten, ditemani Menko PMK Mwajir Effendi, Menhub Budi Karesumadi dan Menkes Budi Gunadisadikin, Kapolri mengecek kesiapan operasi lilin masa Natal di pelabuhan Merak, termasuk memastikan penerapan protokol kesehatan di pelabuhan Merak yang disiapkan maksimal untuk mencegah laju penyebaran COVID-19 saat masa Natal dan Tahun Baru. Dilaksanakan dalam mengantisipasi kegiatan masyarakat di masa Natal, karena saat ini angka laju COVID-19 sudah bisa kita kendalikan di pelabuhan ini tentunya harus kita jaga bagaimana agar aktivitas mobilitas masyarakat tetap berjalan-berjalan namun di sisi lain protokol kesehatannya harus kita pastikan bahwa semuanya berjalan akan baik. Jasa Maga memprediksi puncak arus selalu lintas di masa Natal dan Tahun Baru terjadi pada Jumat 24 Desember mendatang. Titik konsentrasi paling padat di km 48 hingga km 66 Tolcikampek. Buka tutup rest area dan kontraflow akan disiapkan secara situasional. Sementara untuk arus balik menuju Jakarta, Jasa Maga memprediksi puncak arus selalu lintas kendaraan pada 2 Januari 2022 dengan peningkatan 26,5 persen. Lintasnya nanti kami kembalikan ke pihak kepolisian apapun itu. Biasanya yang paling utama adalah kontraflow seperti biasa yang sudah dilakukan di saat weekend, di saat kepadatan di Jakarta Cikampek ini akan dilakukan kontraflow. Ini peningkatan volume lalu lintas sekitar di atas 30 persen ya dari lalu lintas normal puncaknya di tanggal 24 Desember. Nah ini sedangkan arus baliknya arus menuju Jakarta itu peningkatannya sekitar 26 persen.